Petugas gabungan Satpol PP Kebumen, Kodim, dan Polres melakukan rahasia terhadap sejumlah rumah kos di wilayah Kabupaten Kebumen. Dari sejumlah titik tersebut, petugas tim gabungan menemukan dua pasangan tidak resmi, tengah asyik di kamar kos. Lantaran tidak dapat menunjukkan surat pasangan suami istri, kedua pasangan muda-mudi, yang kedapatan sedang asyik di dalam kamar kos di wilayah Gombong dan Sempor, Kebumen, terpaksa didata dan mendapatkan pembinaan dari petugas Satpol PP. Kali ini rahasia yang dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kodim, dan Polres Kebumen melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pemilik sejumlah rumah kos di wilayah Kabupaten Kebumen. Kabit Penegakan Perdak Satpol PP Kebumen, Danang Dwi, mengatakan, kedua pasangan tidak resmi diamankan dari dua rumah kos yang berbeda. Satu pasangan berinisial MW dan BS diamankan di rumah kos wilayah Kecamatan Gombong, Kebumen. Satu pasangan lain berinisial RR dan RS ditemukan di kos wilayah Sempor. Menurutnya, selain rahasia penghuni kos, petugas juga meneliti keabsahan data dan dokumen administrasi perizinan rumah kos, jika ada yang melanggar bangunan gedung karena tidak memiliki IMB. Sasarannya di seputaran Karanganyar dan Gombong. Sekaligus kita mengecek izinnya juga. Ini kan penggunaan baru, kita cek izinnya, sudah berizin atau belum. Untuk sementara ada temuan? Temuan ada di dua pasangan, dua pasangan tidak resmi. Ini tadi kemana, apa pasangan atau berapa tempat lain? Tadi dengan sini tiga tempat. Empat tempat, empat lokasi. Empat lokasi untuk pagi ini. Dari Kebumen, Pak Rianto, Banyumas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton.